Perjalanan panjang ini Barangkali masih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi Harus siap merelakan banyak hal Berlapang hati dalam menjemput pengampunannya Dan berusaha menjadi hamba dalam pengabdian yang utuh Allah punya banyak cara untuk melembutkan hati hambanya Sebagaimana mudah bagi Allah Memberikan kita kehidupan dan menitipkan rasa kasih Pada jiwa-jiwa yang dikentakinya Titik balik diri dalam perjalanan panjang ini Allah arahkan dari sini Alhamdulillah, coba-cobalah waktu itu ikut Paskas Momen yang paling berkesan itu sebenarnya banyak Nah, terutama ketika waktu distribusi Tidak bisa diucapkan kata-kata rasanya Nah, hidupkan dia nih tiga nih Itu sekaligus ayah, sekaligus ibu kan Kalau ke sini itu apa yang kalian cari? Perkenalkan, nama saya adalah Ade Muhammad Toha Di sini sambil kuliah Saya mengikuti sebuah perkumpulan, sebuah wadah Yang berlataskan atau dinaungi oleh sebuah masjid Yang bernama Masjid Kapal Munzalan Ada pun wadah itu bernama Pasukan Amal Soleh Dari tempatnya Paskas Kubur Raya Alhamdulillah, sedang diamanahkan sebagai komandan Paskas Kubur Raya Nama saya Nur Cahaya Mamaknya Hamdani Bebriyansah Kenal Munzalan itu di tahun 2018 Kalau enggak salah ya Pas waktu itu sedekah akbar Kebetulan pas waktu itu jadi orang tua asuh Kadarullah Allah izinkan untuk ikut di 2018 itu Sejak itulah kenal di Munzalan Nah, Paskas ini saya melihat kok Bisa ya orang-orang yang memang masih banyak yang muda Masih banyak seumuran dengan saya itu Bisa menyisihkan waktunya sedikit banyak Itu untuk menolong orang lain Yang bakalan mungkin Bahkan mungkin mereka juga punya masalah yang belum selesai Mungkin juga mereka punya persoalan yang belum tuntas Tetapi mereka masih mau meluangkan waktu untuk menolong orang lain Itu adalah hal terbesar yang membuat saya tertarik masuk ke Paskas Karena iseng lah pertama-pertama Enggak ada kerjaan, habis mengajar itu ngapain ya bingung Ya udahlah, memutuskan motivasinya Karena kalau pas ikut itu kan ada Gimana ya, dari Paskas kan ada pembekalan Jadi Murti itu merasa ngenak banget lah Pas di pembekalan itu Ada Ustadz bilang Kalau kesini itu apa yang kalian cari Jadi ngerasa ngenak banget pas itu Dia bilang gini Mak kata dia, mak kemana Mak nurut tak kata dia Dan ini mau ikut nih gini Kita bilang, terserah Kau yang jalani, apa yang baik dengan kau Itulah saya bilang, kau jalani Bilang itu Mak ini hanya doa ya Apa menurut kau baik Itulah kau jalani, bilang Mak tak tahu di rumah seorang Tak apa kau sanak apa Yang penting kau sanak itu betul ya sanak Ya, pernah awalnya ada Pikiran tentang ganggu Takutnya gini Dia ni, karena kita ni kan jauh Betul enggak ni Yang diikut di dia ni Betul enggak ni Dengan agama kita ni Betul enggak maksud gitu kan Jangan salah arah gitu Merti enggak Itu yang saya bilang dia Perjuangan bisa masuk Paskas itu Berjuang banget sih Karena Pertama Merti tuh Kalau pagi tuh Bantu orang tua di rumah Pas terus Kebetulan Alhamdulillah Dapat amanah Ngajar di sini juga Di Al-Ihlas Pas pagi jam 8 Berangkat ngajar Terus jam 10 pulang Nanti kalau misalnya Ada kegiatan di Paskas Baru Otw ke Pontianak Kalau dari kawan-kawan Sendiri Mereka tuh Kayak nanya Pas ke tweet Apa sih Merti Kok Kok mau banget sih Bela-belain jauh-jauh Pergi ke sana Tiap hari Tapi Merti bilang ya Ngejar amal soleh Atau Merti Alhamdulillah Sekarang banyak perubahan Mereka udah ada Solat tubuh Rajin Puasa Senin Kamis Solat 5 waktu Dia sejak ditinggal Bapak ini Belum 3 tahun Kakak kelas 3 Abang kelas 4 SD Dia belum 3 tahun Baru jalan 3 tahun Nah Untuk kedua orang tua Kita sangat perlu Apalagi saya Yang Kodarullah Sudah diambil Kedua orang tuanya Oleh Allah Itu juga menjadi Salah satu alasan Terkuat saya Untuk bergerak Bergerak lebih Bergerak lebih banyak Bergerak secara masif Tujuannya satu Alirkan pahalanya Untuk kedua orang tua saya Ya Allah Ya Allah mudah-mudahan Dengan ikut paskas ini Semua dosa Merti itu Bisa dihapuskan Bisa Allah Maafkan Terus Mendapat Ridho dari Allah Terus Setelah itu Bisa mengalir Segala perbuatan Perbuatan kebaikan Yang Merti lakukan itu Pahalanya itu Mengalir untuk Kedua orang tua Merti Terutama untuk Bapak Merti Yang sudah tiada Semoga ibu dan abah Di sana Allah puni dosa-dosanya Allah luaskan Kuburannya Allah terangi Dengan cahaya Cahaya kasih sayangnya Allah haramkan Api neraka Menyentuh Sedikitpun Kulit Dari kedua orang tua saya Mudah-mudahan Apa yang saya lakukan Di paskas Amal soleh Sekecil Apapun Allah alirkan Pahala kedua orang tuanya Allah alirkan Kepada mereka Dan ketika saya Melakukan Maksiat Ataupun dosa Allah tidak alirkan Kepada mereka Banyak sekali momen-momen Yang berkesan Selama Saya mengikuti Paskas Kubur Raya Memersamai teman-teman Yang bukan sekedar teman Menurut saya Seperti keluarga Awalnya tuh Awal pertama sekali Pertama pastinya Senang Bahagia Terus juga Kayak Ketemu Keluarga baru Wadah untuk belajar Memperbaik Pertamanya Memperbaiki diri Dari yang salah Pengen Belajar lagi Menambah ilmu Menambah teman Ketika kita Sama-sama mau Memperbaiki diri Dan sama-sama mau belajar Dan sama-sama mau Menjadi pribadi Yang lebih baik Dari yang sebelumnya Alhamdulillah Sangat senang sekali Bisa berada disini Suatu Perjalanan hidup yang Mungkin harus saya tulis Dengan tinta emas Baris di circle Terpuluh Baik dan merupakan rumah Bagi risli Kenapa demikian Karena didalamnya Terdapat orang baik Yang dapat mengunivasi Dan membuat risli bangkit Hingga berada di dunia Seperti sekarang Jadi dulu Pertama Saya masuk disini Di BMI Kubur Raya Itu pada saat itu Saya senang Karena bisa bertemu Dengan orang-orang Yang satu frekuensi Satu visi Satu misi Untuk dunia dan airan Nah tapi Seiringnya berjalan Pada saat itu Saya melihat Di BMI Kubur Raya Ini Kekurangan orang Atau kekurangan SDM Untuk mengeksekusi program Survei-survei Dan lain sebagainya Membuat Kami justru Bukan malah Pada saat itu Saya meminta izin Kepada kawan-kawan di pusat Untuk buka Open Echrope Paskes Kubur Raya Walaupun pada saat itu Sempat Ya sedikit Bertentangan Dengan beberapa orang Karena dipikirnya Akan Kayak gimana Kayak gimana Memang kan Setiap kita Buka amal soleh Yang baru itu Tidak mudah Pasti Ada juga orang yang senang Ada juga orang yang tidak senang Jadi Dari Itu Ujiannya itu Luar biasa Sebelum kita naikkan Open Echrope Paskes Kubur Raya Yang pertama Kurang lebih Angkatan 1 ini Sebelum dilantik Kita saring 6 bulan 6 bulan Mereka ikuti Maintenance yang kita buat Baru dilantik Sebagai Paskes Kubur Raya Mereka yang Oleh izinkan Untuk bertahan Istiqomah Di Mempersamai Dakwah di Masjid Kapal Munzalan Khusususnya Yang dinakode oleh Beto Mangunzan Indonesia Cabang Kubur Raya Semuanya momen terbaik Kalau saya Bersama Paskes Nah karena apa? Karena mereka ini Nggak dibayar Nggak digaji Ada yang tolong Punggung keluarga Jadi Ada yang rumahnya tuh Masya Allah Tabarakallah Jauh sekali gitu Saya pun bingung gitu Ngapain dia mau ikut Acara Paskes nih Nggak digasih duit Yang berkesan itu Waktu Di hutan Al-Basiyah Yang Masya Allah Itu kegiatan pertamanya Paskes Yang Udah mandiri Menurut saya Kalian tuh Kalian udah Bikin acara Sejauh itu Tapi Alhamdulillah Itu yang pengen saya sampaikan Bahwa kita berada disini Itu karena Atas izin Allah Allah yang gerakkan kita Allah yang minta kita nih Untuk bisa jadi Jembatannya Ini pun saya rasakan Anak muda Dan anak muda ini Yang saya juga membayangkan Mereka ini adalah Anak-anak saya gitu Nah Yang saya membayangkan Mereka ini Nanti Saya yang punya anak Saya bayangkan Mereka ini yang bergerak Ini anak-anak saya Dan bayangkan ketika itu Mungkin Saya nggak tahu Kalau saya udah nggak ada disini Mungkin Mereka lah Yang insya Allah Akan meneruskan Meneruskan Amal suara ini Di milat Paskes yang Kiburaya yang pertama ini Saya pribadi Mengucapkan Selamat milat Untuk kawan-kawan Paskes Kiburaya Mudah-mudahan Allah balas Amal suara Yang semua Allah ridhoi Saya selalu Mendoakan yang terbaik Ini nggak bisa ngasih Sesuatu untuk antum Tapi saya lihat Antum merambah soleh Buka standboard Berhujan Untuk cari orang baik Tapi saya yakin Insya Allah Allah dan Rasulnya Akan balas Sekecil apapun Nama soleh yang antum buat Insya Allah Allah akan balas Karena Saya Bangga dan senang tuh Antum Makin taat sama Allah Untuk Paskes Kiburaya Mudah-mudahan Semuanya istiqomah Disehatkan Allah Kami Nggak bisa membalas Satu persatu Kebaikan yang Telah Dilakukan Kawan-kawan Anak-anak Oma Cucu-cucu Oma yang lucu Dan mengemaskan Hanya Allah yang bisa Membalas Kebaikan kalian Semoga Allah Luaskan lagi Pundaknya Kawan-kawan Pundak yang Kuat Untuk menerima amanah Dari Allah Mudah-mudahan Kawan-kawan semuanya Segala Setiap Lelahnya Tetesan keringatnya Fikirannya Itu semua Menjadi amal soleh Yang Allah ridhoi Momen satu Milat Paskas Kubura ini Adalah Momen sebagai Bentuk Syukur Apa bentuk Syukurnya Allah izinkan Kita bertawabat Beriman Dan beramal soleh Dan Allah Masih berikan nikmat kita Nikmat hidayah Untuk tetap Beramal soleh Maka Kawan-kawan semua Di momen yang Satu tahun Milat Paskas ini Saya menyarankan Kita semua muasabah Muasabah Untuk kebaikan Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Allah tetapkan hidayah Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita Untuk terus bertawabat Beriman Dan beramal soleh Perjalanan ini memang mungkin Masih panjang Dan semoga Allah berkenan melibatkan kita Pada perjalanan yang panjang ini Terus digerakkan untuk bersama-sama Melakukan amal soleh Mengabdikan hidup Dengan kembali ke Allah Kembali Ke masjid Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton